Bungut, ada Bungut, ada dengan sangat baik oleh Kavi, masih Bungut, Bungut, ada Bungut, Yunho, ke kanan, Ahai, masuknya kepada Bono Kuan, Kavi antisipasi yang sangat baik dari Ricky Panit, menggagalkan serangan nilai dengan para pemain Korea tadi, namun lepar ke dalam buat Korea Selatan, masih unggul 1-0 di sisa-sisa pertandingan babak kedua ini, dan lepar ke dalam buat Indonesia. Dan gawang Indonesia, rupanya Awan Seto. Lakukan sudah, tinggi datanya, ada Hanif, Ahai, ada Febri, Ahai, pelanggaran dilakukan oleh Bono Kuan, terhadap pergerakan yang sangat cepat dari Febri Hari, bukan tanpa kelebihan para pemain Indonesia, Betul, tinggal bagaimana ketika mereka secara individu, mampu menguasai bola, mampu berebut bola, kecepatan, kecerdasan, itu yang membedakan. Dan bebas ke Indonesia, ada Lili Bali, Lili Bali lakukan sudah, dikotok, gitaru, tidak ada rekat, pakai handsbox, bukan juga, cuti lagi, ah, menarang mencu, dan di sini kita bisa melihat, bagaimana pemain surya sangat lucakan balik, untuk mendapatkan tekanan para pemain Indonesia. Betul, hal inilah yang harus para pemain kita lakukan, mereka harus mencoba untuk menekan, seperti di penelitian awal bahan pertama, bagaimana mereka mampu membangun sebuah konserber main dengan sangat baik. Lili Bali tidak akan menjuruh, lakukan sudah, dikotok, gitaru, lakukan sudah, ada Samir, berdua lagi, ada Zulik, Zulik, Ahai, Gantan tadi. Ada Salir, Pak Salir, Angkat? Hantamu! Goal, ball, 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 ball! Hantamu, Hiya Mambranana, mencintalkan bal. Webbing- Dooya Mambranana, mencintalkan bal, menjadi satu tangu semua kerja sama yang sangat baik, adalah Salir Mandari, dan juga Hansa Yama Bu, myselfri. Betul, walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya, tapi Sadir mampu menciptakan sebuah crossing yang sangat akurat, yang mampu dihanding oleh Ansamu Yama Pranata. Koleh yang tidak bisa dikalahkan, tapi para pemain kita mampu menciptakan gol penyamang lewat Ansamu Yama Pranata. Luar biasa, luar biasa Indonesia, mampu menciptakan gerungan, membuat gol, bergawal, juara bertahan Asamu Yama Pranata. Ketika 2014, Korea Selatan menjadi skor 1-1. Kini sebuah pertandingan yang sangat menarik antara Indonesia melawan Korea Selatan. Alkitab Korea Selatan berusaha membangun serangan, masih Moon Hwan di kuat titik tengah. Ada kita Sang Ho, Seleson Yeong, dua saja oleh Riki Padrim lebar ke dalam buat Korea Selatan. Kenapa saja para pemain Korea Selatan benar-benar ingin menghabisi Indonesia di kandang sendiri di Stadion Pakansari. Dan lebar ke dalam buat Korea Selatan ini benar-benar menunjukkan semangat Korea Selatan untuk bisa menanggungkan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah ASEAN game. Masih Moon Hwan, penduduk dengan bagas Adi. Masih Moon kebelakang. Ada ke dalam good court, masih good court. Meliuk-liuk dia, tak berbahaya. Masih bisa dikuasai. Sebuah pelanggaran, apa yang terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Indonesia. Sehingga menambahkan pertendangan kebebas di aneh Indonesia sangat berbahaya. Dan nampaknya Zulfiani mendorong, ya dihulau. Walaupun Yuno Ho sendiri ada sedikit day bingung untuk mengelabui wasit dari Atorik Alkadiri. Inilah penjaga gawang awan Setorah Harjo. Satu-satu, Stadion Pakansari makin mengemuruk. Menyemangati pada pemain Indonesia yang berjuang di lapangan menghadapi juara ASEAN games. Jena, jena. Iju 2014, Korea Selatan. Dan Korea Selatan tentu saja datang ke Jakarta pada Agustus nanti. Berbedik sebagai juara bertahan ASEAN games. Di sebuah ajang 4 tahunan, multi cabang. Mesta olahraga terbesar di ASEAN games. Anis Tiong masuk, pengawal di Song Lin yang bertumbuh sangat tinggi. Jadi, klas-klas yang sangat menarik di sisa-sisa pertandingan babak. Sisa-sisa waktu pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan keresatan. Bagaimana drama-drama yang terjadi? Sangat menarik untuk disaksikan antara para pemain Indonesia yang melawan keresatan. Langsung, aham! Suki lagi, apa yang terjadi? Ah, Tuhan! Oh, Tuhan! Apa yang terjadi? Oh, tidak. Apakah masuk? Go, go, go! Go! Suki, 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 Suki. Di menit-menit terakhir pertandingan babak kedua, inilah situasi yang sangat berbahaya, Bung. Betul. Kembali lagi bola silang. Kembali lagi para pemain kita, terutama Awan Seto. Belum mampu untuk memaksimalkan atau memblok ataupun melakukan tinju bola. Agar keluar dari sarannya. Untuk bisa mengantisipasi bola silang yang dilakukan oleh para pemain dari Korea. Tinjuan dari Awan Seto nampaknya tidak terlalu keras. Dan jatuh ke kakili semua kegembiraan dari pelatih Korea Selatan untuk melihat dan menyaksikan gol kedua untuk berbalik umgol Korea Selatan atas Indonesia. Anif langsung ke depan. Lubombon, Sengjoa, dan wasit Kalik Al-Kakili telah menghentikan pertandingan babak kedua yang sangat mengerik antara Indonesia melawan Korea Selatan. Dan skor 1-2 buat Korea Selatan bertahan hingga usaha ketanian. Memersiakan penggambaran ke studio. Namun, kita setelah komersial break berikut ini. Selamat menjdalat! selamat menikmati